Hai para najis, balik lagi di Guy Village Jadi sebelumnya ada 2 kasus yang Bang Ipul lakukan Yang pertama kasus asusila Dan yang kedua kasus suap terhadap pihak hakim Karena dia menyuap dan ketahuan Jadi hukumannya ditambahkan Jadi gue ralat sebelumnya disini gue gak ngebela saipul atau ngebela korban Tapi gue cuma beropini sesuai dengan apa yang pengen gue katakan Enjoy Hai apa kabar semuanya Semoga baik di kerja Ya Allah sumpah gue tuh baru banget upload lagi Dan gue takut tuh kalian tuh pergi Cep pergi Nah Jil Ya gue percaya sih memang Pasti kalau kalian setia sama gue Pasti kalian akan tetap stay di channel ini Jadi buat kalian yang baru gabung tentunya Langsung aja like, komen, dan subscribe Biar gak ketinggalan video-video cerita Dan info-info lainnya Jadi tuh channel Guy Bilge ini memang Membahas tentang cerita-cerita Dunia pelangi Ya Dan juga banyak lagi kok ada review Ada vlog dan juga Apa ya Yang menyangkut-menyangkut dunia pelangi Yang di cerita udah lama gak ngobrol ya jadi aku dan juga banyak ada cerita dari narasumber yang meng-email gue dan juga ada juga cerita yang fiktif jadi jangan dibawa baper langsung aja kita tonton disini gue mau ngebahas sesuatu by the way ini tuh kenapa gue pengen ngomongin karena ini lagi rame banget ya bukan untuk naikin rating tapi ini just of ini aja ya jujur kalian tau kan pedang dud ya itu selamat buat Bang Ipul sebelumnya yang udah bebas dari hukumannya atas kasus yang lalu-lalu ya jadi ini ke apa ya kedatangan Bang Ipul itu sebetulnya membuat sedikit membuat ya gak sedikit sih banyak juga ya di tiktok gue liat itu rame banget jadi selebrasi Bang Ipul jadi gini Bang Ipul ini keluar ya keluar dari tahanan dan dia tuh pas keluar dikalungin terus juga bersurak-surak ria di mobile gitu nah tapi itu sih yang menjadi masalah kalau untuk katanya sih jadi gini loh you know lah netizen Indonesia tuh banyak banget dan juga namanya hidup ya ada pro dan kontra disini gue menjadi penengah ya bukan karena memang jujur bukan karena gue tuh salah satu ibaratnya orang yang ada di selingkup LGBT gitu tapi gue gak ngebela Bang Ipul atau gak ngebela juga orang-orang yang kontra ke Bang Ipul disini kita mencoba netroll aja ya dan berpikir dengan apa ya pola pikir sendiri ya biasanya kan kayak gue pernah komen kayak yaudahlah masa lalu terus ada yang komen lagi kayak gimana nasibnya kita bahas aja pokoknya nah jadi disini tuh kita flashback sedikit Bang Ipul itu kan dulu tertangkap karena memang melakukan belajahan seksual terhadap DS DS ini adalah salah satu penonton bayaran ya katanya sih dia tuh ngefans banget sama sosok Bang Ipul dan katanya tuh dia dijanjikan untuk menjadi asisten asisten di pokoknya jadi asisten deh yang gue tonton tuh di acara waktu keluarganya di interview gitu gue pokoknya gak ngebela intinya ya dan gue gak mau kayak berasumsi tapi disini opini aja gitu ya jadi intinya tuh Bang Ipul melakukan pesan seksual terhadap DS saat dia tidur lelap ya itu dan DS lah mengadukan ke pihak kepolisian karena dia merasa dilecehkan tapi disini gue tadinya gak tau ya DS itu tuh katanya pas digituin tuh umurnya udah 17 ya 17 kalau gak salah dan juga pihak keluarganya membantah kalau si DS ini juga suka sama jenis jadi gak ada yang normal ada tuh video yang dia di TV One atau mana gitu ya mungkin mungkin tidak terlalu spesifik tidak apa-apa ya karena kan mengingat ini kan tayangan ditonton oleh banyak jadi pada saat dia minta dipijit itu dia pijitnya bagian kaki loh ibaratnya bukan bagian-bagian yang vital iya dimana dia di TV One atau mana gitu ya keluarganya tuh di interview nah tapi menurut kacamata kacamata seorang Billy gitu Najil kalau gue nih melihat perawakan DS tuh ya bukannya kita menilai seseorang dari luar ya cuma kayaknya tuh dari luarnya tuh udah keliatan dia kayaknya sama-sama hemong ya Wak mungkin orang-orang hemong aja sih yang mungkin bisa kebaca itu DS tuh homo atau enggaknya gitu tapi ini kacamata gue balik lagi kalau kalian merasa dia normal ya gak apa-apa kan itu opini dan logikanya dia tuh nonton dangdut itu kan acara dangdut itu bisa sampai malam ya katanya sih bisa sampai jam 2 malah dangdut-dangdut itu kan tau sendiri kan nyanyi-nyi bentar ngoceni banyak kan Najil kayak gitu jadi ya pastikan malam tuh pulangnya nah jadi tuh kayaknya sih memang dia dijanjikan untuk menjadi asisten dan katanya sih Bang Ipul minta pijit-pijit gitu ya tapi katanya sih DS tidur nah baru tuh digerayangin gitu eh wah halus kali jadi kayak maksudnya tuh digerayangin gitu katanya sih just info foto yang tersebar di google itu ada beberapa macam dan dia tuh sontak sadar langsung kayak nanya emang kok jahat sih gitu-gitu deh gue ngomong gini karena gue nonton ya nanti coba deh gue screenshot disini pas keluarganya di interview jadi kalian gak salah paham ya jadi kalian bisa lihat klarifikasi dari keluarga di US nah jadi tuh memang setau gue sih tapi ini pandangan gue pokoknya mungkin buat kalian yang cong juga pasti bisa menerka wajah dari DS tuh bagi gue sih memang bencong juga ya jadi gini loh ini sedikit cerita ya jadi ceritanya mungkin hampir sama kayak gue punya temen dia tuh ibaratnya simpenan lah simpenan bisa dibilang ladun waktu itu nah jadi tuh dia kayak memang seneng banget sama orang yang lebih tua dia tuh suka sama orang yang lebih tua nah biasanya kan kalau orang kita mendapatkan orang yang lebih tua kan bisa dibilang om-om lah gitu itu kan pasti minta ini itu gitu ya dan kalau misal ada juga loh orang yang cong bencong itu tuh gak tau diri maksudnya gini loh kayak berani gitu kayak misalkan kamu gak ngasih aku nanti aku laporin ke istri kamu misalkan kalau yang ada sih ya gue sih bukan yang ikut-ikutan ke nikita ya jadi nikita kan bilang mungkin dikasih gocap coba dikasih banyak mungkin dia mau intinya gak ngerti nikita juga kan temennya banyak juga yang hemong ya wak jadi kalau dari pandangan hemong sih ya gue ya kayaknya emang dia cong cuma mungkin ada itu urusan pribadi mereka terus DS ngadu mungkin gitu tapi misalkan memang itu pelecehan ya salah bang ipu tetep ya karena itu dia jangan sekali-sekali kalian tuh memanfaatkan apa ya memanfaatkan orang-orang yang normal gitu maaf ya amit-amit kan banyak ya hemong-hemong ya lo sama hemong deh kalau mau cari aman gitu dan mungkin gini loh lagi si DS juga ngapain mau nginep gitu gue pun misalkan nih gue nge-fans sama siapa ya sama Reza Radian deh kalau diajak nginep juga kan kayak gak mungkin banget gitu dan gue tuh kayak takut juga gitu misalkan tapi misalkan dia nginep tau digituin ya udahlah maksudnya kenapa gak omongin baik-baik aja gitu tapi katanya tapi jujur ya di tiktok tuh banyak banget yang komen gimana lo coba lo jadi dia gitu coba lo jadi korbannya terus coba lo gak ngerasain traumanya itu DS gimana tuh anak sampe seumur hidup predator gitu-gitu ya gue sih gak ngebela ipu ya disini karena memang pasti ada yang komen kayak ah lo sama sama dia makanya lo ngebelain dia enggak ya gue ngebelain ya kan mending gue ngebelain mak gue maksudnya gini kayak ya lo jangan kayak gitu lah semua orang tuh punya masa lalu ya kayak orang-orang tuh sekarang tuh udah pinter-pinter banget loh kayak ngata-ngatain orang tuh gue jujur gue kalo ngetik di sosmednya tuh gak berani sampe kayak aduh kayak seolah-olah tuh gue tuh paling bener gitu ngasih tau tuh boleh mengingatkan tuh boleh tapi dengan kata-kata yang baik aja gitu kayak misalkan bang ipu semoga di luar sana bisa mendapatkan pekerjaan selain di tv misalkan kayak gitu atau demi kebaikan semoga bang ipu berubah gitu-gitu kan enak ini kayak predator fedofil gitu-gitu ya kita kalo jangan main balik-balikan lah seandainya dibalikin salah satu keluarga kalian atau saudara kalian itu ternyata penyuka sama jenis juga dan melakukan pelecehan ke temen-temennya atau ke orang lain dan tiba-tiba orang tuanya orang itu dateng apa kalian berani tuh kayak ngomong bakar nih temen bakar nih anak lo gitu kayak ini nih apa namanya anak lo nih pedofil berani gak enggak kan maksudnya ya jangan main balik-balikan lah itu ucapan doa loh misalkan kalian bilang jaga anak kita terus kayak dasar pedofil nanti anaknya dijaga bu ya takutnya amit-amit lo gak tau lgbt itu bisa menyerang siapa saja dan ada dimana-mana jadi lo gak bisa kayak tau karena dia laki banget atau dia bencong banget itu belum tentu lgbt loh jadi ucapan lah ucapan doain aja yang baik gitu memang kalian gak suka dengan misalkan gak suka sama ipul yaudah bilang baik-baik kayak yaudah bang ipul kalau bisa sih bang ipul merambah ke apa namanya tuh jualan aja atau apa kan enak gitu ya maksudnya kalau ini gue gak demen sama netizen tuh kadang ngebalik-balikin kayak coba lo posisinya merasakan trauma eh gue duluan ya gue duluan dari kecil gue sama dibilang trauma gue trauma gitu trauma lo mau ngurusin gue enggak kan ya kan jangan ngurusin DS doang gue gue juga sama kayak DS kok gitu bedanya jalannya aja beda dia ketemunya artis mungkin kalau sama artis bisa dapet duit kali ya negius atau pansos gitu ya kalau diapapin artis ya secara kan artis coba dia posisinya dilecehin sama orang biasa mungkin gak bisa ngadu mau ngapain ya kan PR banget juga buat polisi ngurus-ngurus ibatnya apa sih orang-orang kayak gitu karena tuh orang kayak gini tuh kasusnya tuh gak bakal diladenin biasanya ya karena apa ya kayak orang nih di jamret di ketemuan sama Chong terus HPnya diambil dia mau ngadu ke polisi masa dia mau ngaku kayak pas saya diambil handphone sama kenalan saya cowok-pecewek cowok kan malu sama aja dia ngebuka kartu kalau dirinya tuh LGBT kan gak mungkin jadi minim banget gitu tapi karena mungkin Bang Ipulinya artis jadi kan kalau diinin pasti diurus gitu dan kena deh iya pokoknya gue juga berdoa yang baik untuk dia semoga lebih baik lagi dan semoga gak trauma dan bisa menjalani kehidupan dengan normal sabar lo tuh sama gue sama sabar ya jadi DS buat DS tuh disini gue gak ngebela Bang Ipo dan gak ngebela lo juga jadi kita tuh sama-sama pernah mengalami namanya pelecehan jadi kita gimana kitanya aja gitu loh ya kita sabarnya terus kita berubahnya pelan-pelan kayak gitu ya next kalau ada kayak gitu sharing-sharing lah sama temen gitu jadi lo harus punya temen minimal cowok atau ceweknya yang percaya jadi lo tuh gak merasa sendiri gitu makasih juga sih buat next season memang yang niatnya tuh baik untuk memberitahu trauma iya ngerti kok gitu cuma kita juga jangan terlalu menghakimi seseorang yang pantas menghakimi ya Tuhan gitu gue gak mau bawa gue tuh gak gak sempurna juga jadi gue gak mau ngomong apa-apa tapi ini hanya opini gue tentang Bang Ipul yang memang selebrasinya itu keterlaluan sih kayak udah kayak memang ada yang bilang kayak atlet lah ada yang nih ya paham mungkin dia saking senangnya dia lupa gak sadar diri jadi begitu ya tadinya niatnya mau keluar cuma semoga buat Bang Ipul walaupun kalian anda di boycott gitu semoga mendapatkan rejeki ingat yang penting niat berubah niat baik itu pasti ada jalan kamu mau usaha apapun jika itu niat dan tulus pasti nanti ada rejeki kok gak bakal ketuker warung yang sebelah-sebelahan aja sama dagangannya ya kalau misalkan orang pengen kesini ya kesini itu rejeki balik kesini kesini pasar aja kan kangkung sebelah-sebelahan tetep aja kalau rejekinya yang ini ya ini ya ini gitu aja jadi semoga dengan kejadian ini menjadi pelajaran ya buat kita untuk kayak apa ya hati-hati juga dan sebenarnya sih urusan itu urusan kayak ada yang godain lo atau kayak ngapa-ngapain lo itu kayak pribadi ya cuma sayang sangat disayangkan aja ya des itu maksud dewasa sih kata gue dan perawakannya sama-sama lah kayak gue juga kayak gitu-gitulah tapi ya gue gak bisa menerkah cuma Allah yang tau ya sama kalian jadi doa yang terbaik buat DS dan Bang Saipul semoga sukses selalu semuanya dan sehat selalu nah jadi itu hanya opini ya jadi buat kalian yang gak paham oh ya gak apa-apa sih gitu karena ini hanya opini semua orang kan bebas beropini ada hidup ini kan ada yang suka dan ada yang enggak jadi gak masalah kalau kalian tuh gak suka sama gue juga karena itulah hidup itu berpasang-pasangan gitu bukan Adam dan Bambang ya Adam dan Hawa jadi ini hanya opini dan cerita jadi jangan dibully ya tapi kalau dibully ya gak apa-apa sih ya memang kan hidup pro dan kontra ya nah segian itu aja jangan lupa like, komen, dan subscribe tunggu video selanjutnya jangan bosan-bosan nonton channel ini diperuntukkan juga ini channel memang untuk cerita-cerita pelangi jadi buat kalian yang memang tidak berkenan dan tidak masuk dengan konten ini silahkan cari yang konten yang menurut kalian memang pas dengan passion kalian kalian suka masak cari tutorial masak jangan nonton ini karena ini hanya cerita fiktif belakang oke kalau gitu makasih banget pokoknya yang masih stay disini gue pamit undur diri salam najis oh iya 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 lupa sebelumnya buat kalian tuh kan banyak banget ini subscriber gue alhamdulillah udah 3000 lari dong ke IG sama ke tiktok biar rame iya masa disini doang sih rame-nya di tiktok dong follow IG juga follow biar gue tuh menaik nanti kan kalau ada dapet endorse-endorse kan nanti aku bakal giveaway ke kalian juga gitu waduh langsung aja follow IG gue tiktok gue nanti dan juga channel musik gue pokoknya kalian harus subscribe semuanya kalau memang kalian para najisku kayak gitu dadah